Toko donat di kota Sydney ini viral saat menyajikan menu donat mie instan. Buat warga Australia, ini jadi menu atau inovasi baru di varian donat. Nah, sebagian warga di tanah air juga membuat kreasi ini jadi inspirasi. Yes, jadi seperti ide baru, padahal ini bukan hal yang baru lho. Bulan Februari lalu, Kedai Tot House sudah mengunggah kreasi kulinernya terlebih dahulu. Namanya Tot Bowl atau Tot Bolong. Ada 6 jenis rasa, original, isi telur, ayam, kornet, keju, dan ikan. Harganya 100 ribu rupiah per box isi 6. Rata-rata sehari donat ini laku sampai 20 box. Kedai Tot Out terkenal membuat kreasi dari mie instan. Sebelumnya kreasi mereka viral yaitu Tot Cake. Kue ulang tahun terbuat dari mie instan. Kedai ini muncul berlatar belakang hobi mengonsumsi mie instan dari pemilik kedai. Harganya 140 ribu rupiah untuk 1 kue. Pembuatannya menggunakan sekitar 16 bungkus mie instan. Pertengahan Maret 2017, foto kue mie instan ini viral.